Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming Sekarang akan kita lanjutkan pembahasan mengenai Array Iterator Apa itu Array Iterator ya? Jadi disini dikatakan ya Iterator yang paling umum dalam JavaScript adalah Array Iterator Yang mana mengembalikan setiap nilai Ya, yang berasosiasi Ya, yang mengembalikan setiap nilai di dalamnya yang berasosiasi Dengan Array di dalam urutan Ya, dengan Array yang berada dalam urutan Ya, jadi istilahnya seperti yang sudah pernah kita lakukan ya Jadi kalau indeksnya ke 0 Ya, nilainya berapa ya elemen di indeks ke 0 tersebut Ya, dan kalau nilainya 1 ya dia akan kembalikan Ya, dia akan kembalikan nilainya 1 Seperti itu Nah, disini katakan ketika mudah ya Ketika mudah untuk mengimajinasikan bahwa Semua Iterator bisa digambarkan sebagai Array Tapi hal ini tidak benar Ya, tidak benar Jadi tidak semua Iterator bisa digambarkan sebagai Array Tidak bisa Karena apa? Karena Array harus dialokasikan keseluruhannya Ya, jadi maksudnya ketika kita memproses sebuah Array Misalkan panjangnya ada 5 ya Panjangnya ada 5 Langnya Isinya 1, 2, 3, 4, 5 Itu tetap kita harus Kita harus mengalokasikan semuanya ya Kita harus tetap mengalokasikan semuanya itu ke 5 buah elemen ini Meskipun mungkin kita hanya memproses 3 buah elemen pertama Tapi tetap dialokasikan semuanya Ya, tapi untuk Iterator ya Dikonsum ya Dikonsum artinya diproses ya Hanya ketika dibutuhkan Ya, hanya ketika dibutuhkan Jadi, untuk Iterator ini Dia tidak perlu dialokasikan semuanya gitu ya Karena bisa jadi Dia bisa nilainya tak terhingga Ya, tapi dia hanya diproses Hanya diproses Bener-bener Apa yang diambil dan dibutuhkan tersebut Ya, beda dengan Array Nah, dikatakan disini Karena hal ini Maka Iterator bisa Menggambarkan urutan dari Ukuran yang tak terhingga Misalkan range dari Integer Antara 0 dan tak terhingga Nah, kita lihat disini Contohnya ya Disini Simple Infinity Iterator Example Itu contoh Sederhana dari Iterator yang tak terhingga Disini dikatakan Contoh program ini Itu memungkinkan pembuatan dari Range Iterator yang sederhana Dimana mendefinisikan urutan dari Integer Dari mulai dari Start itu Inklusif Inklusif artinya termasuk ya Termasuk nilai Startnya itu sendiri Dan hingga akhir Eksklusif Jadi akhirnya gak dihitung ya Endnya gak dihitung Space ya Step Apart Yaitu Sesuai dengan Step ya Step Jadi misalkan dari 0 hingga 10 Stepnya 2 Maka 0, 2, 4, 6 Seperti itu ya Jadi step itu jaraknya ya Jaraknya terpisah dengan jaraknya berapa gitu ya Nah, disini dikatakan Nilai return akhirnya adalah Ukuran dari urutan yang dibuat Yang di-track dengan Variable Iteration Count Jadi kita bisa lihat disini Function MakeRankIterator Startnya defaultnya 0 Endnya defaultnya infinity Dan step defaultnya 1 Let next index Sebenernya start Let iteration count Sebenernya 0 Constraint Iterator Function next ya Let result disini Jika next index Yaitu disini next index Yang berupa start Artinya 0 Lebih kecil dari end Lebih kecil dari infinity Kalau kita ambil nilai Nilai default ya Seperti ini Maka dia akan Resultnya Valuenya next index Dannya false Lalu next index Sebenernya next index Tambah step Yaitu next index Ditambah stepnya berapa Defaultnya 1 Kalau default Maka disini Next index Yaitu 0 Tambah 1 Jadi 1 ya Iteration Count Plus plus Iteration Count Sebenernya iteration Count Plus 1 Nah disini langsung Dijalankan iteration Count Sebenernya iteration Count Plus 1 ya Karena tidak ada Expression Expression yang perlu Dijalankan terlebih dahulu Tidak ada Nah lalu Return result ya Nah ini ya Objectnya akan di return Dan dia akan Terus ya Ngelooping Setiap kali next Dipanggil Jadi tiap kali next dipanggil Dia akan ngelooping Dan dia akan Ingat nilai terakhirnya Berapa Ya Return resultnya Itu Nilai terakhirnya Berapa Value terakhirnya Ya Seperti itu Dan setelah Selesai semuanya Maka Constrank iteratornya Ini Constrank iteratornya Ini Akan ditutup Ya Akan ditutup Dengan return Ya Akan ditutup Sorry Next Next function Ini ya Ini next function Next function Akan ditutup Dengan return Value Iteration Count Dan done Net True Ya Artinya sudah selesai Nah Untuk menutup Function MakeRankIterator Maka ReturnRankIterator Ya Dia akan meretun ConstantRankIterator Ini Nah bagaimana Cara memakainya Bagaimana kita Meng Execute Atau Meng-invoke Function MakeRankIterator Ini Kita bisa lihat Disini Ya Lanjutannya Disini adalah Contoh bagaimana Kita memakai MakeRankIterator Function ini Itu kita define Misalkan MakeRankIterator 1 10 2 Ya Dan kita sign ke Iter Iter variable Jadi kita masukkan Sekarang Mulanya 1 Ya Kita gak mau Pakai default Kita Startnya 1 Kita define Nnya 10 Gak mau pakai Infinity Ya Gak mau pakai Default Dan stepnya 2 Gak mau pakai Default 1 Lalu apa yang terjadi Apa yang terjadi Dia akan proses Semuanya Dan return RangeIterator Maka yang akan Direturn ini NextFunction Ya Yang akan Direturn NextFunction Jadi Disini Kalau Kita Nyatakan Ether.next Ya Dia bisa Ya Ether.next Karena Ether ini Udah berisi Udah berisi NextFunction Sebenernya Jadi Ether.next Ya Karena Returnnya Berupa RangeIterator Ya Berupa RangeIterator Berupa Sebuah Variable Nah Jadi Jadi Disini Kita bisa Katakan Ether.next Kita panggil Isi Daripada Variable Tersebut Yaitu NextFunction Ether.next Kita assign Ke result Ya Ke result Variable Menggunakan Let Nah disini While Tidak sebenernya Result.done Ya Ini artinya Apa Artinya Ketika Tidak sebenernya Result.done Artinya Result.done Tidak True Ya Karena Result Returnnya Result Result Ini Pasti Berbentuk Objek Yang mana Objeknya Ada key Done Jadi Untuk Mengakses Key Kita bisa Panggil Result Result Nama Objeknya Dot Value Misalkan Atau Dot Done Nah disini Kita panggil Dot Done Jadi Apa yang Diritun Itu berupa Result Disini Berupa Result Dan Result Ini Berupa Objek Yang berisi Key Value Dan Done Jadi Kita Ingin Mengecek Jika Result Dot Done Yaitu Value Done Tidak Seringat Result Done Artinya Nilai Done Masih False Karena Tidak Semenengan Ada Exclamation Mark Di Depannya Maka Apa Yang Terjadi Yaitu Kita Tampilkan Ke Layar Result Value Yaitu Result Value Key Value Yang Diakses Sekarang Nah Lalu Setelah Ditampilkan Maka Dimasukkan Lagi Dipanggil Lagi Next Yang Kedua Ether Next Masukkan Lagi Ke Result Dan Dicek Lagi Apakah Result Sudah Done Jadi Cara Kerjanya Yaitu Next Ini Let Result Lalu If Next Index Lebih Kecil Dari N Dia Akan Check Next Index Start Start Sudah Jadi Satu Apakah Satu Lebih Kecil Dari Sepuluh Lalu Kalau Masih Lebih Kecil Maka Result Valuenya Next Index Yaitu Satu Dan 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 False Maka Next Index Sebenernya Next Index Ditambah Dua Kayaknya Step Dua Kan Jadi Satu Ditambah Dua Jadi Tiga Iteration Count Iteration Count Plus Satu Jadi Satu Jadi Ini Disini Bisa Kita Lihat Iteration Count Tetap Bisa Mengakses Iteration Count Yang mana Sebenarnya Sudah Diluar Dari Next Function Ini Tetap Bisa Diakses Karena Cara Seperti Ini Sudah Pernah Kita Bahas Mengenai Lexical Lexical Scoping Sudah Pernah Kita Bahas Jadi Disini Diluar Dari Lexical Scope Next Tetap Bisa Diakses Oke Kita Lanjutkan Lagi Jadi Disini Iter.next Result Sebenarnya Iter.next Lalu Disini Dia akan Terus Melakukan Dia akan Terus Melakukan Looping Disini Dia akan Terus Melakukan Looping Disini Jadi 1 3 5 7 9 Hingga Selesai Hingga Selesai Itu 9 Dan Setelah Selesai Dia akan Keluar Dari If Ini Dan Panggil Return Yang terakhir Itu Value Iteration Count Dan True Jadi Iteration Count Sekarang Dipanggil Berapa Dimasukkan Kedalam Value Dan Dannya True Jadi Setelah Keluar Tentu Kalau kita Panggil Value Di Luar Result Value Kalau kita Panggil Di Luar Maka Yang dipanggil Itu Yang ini Yang ini Value Yang ini Karena Sudah Di Luar Sudah Di Luar Jadi Kalau Masih Di Dalam If Maka Kita Panggil Result Result Value Maka Yang dipanggil Result Yang Di Dalam Ini Result Value Tapi Setelah Diluar If Setelah Diluar If Maka Result Akan Kembali Menjadi Result Awal Yaitu Result Value Sehingga Ketika Kita Panggil Disini Result Value Maka Dia akan Mengacu Ke Value Dari Iteration Count Maka Akan Ditampilkan Disini Iteration Count Yaitu Console Dot Lock Iterated Over Sequence Of Size Result Value Jadi 5 Kita Bisa Hitung 1 3 5 7 9 Semuanya 5 Elemen 5 Numbers Di Return Yang mana Mengambil Interval Interval Antara 0 Hingga 10 Oke Terima Kasih Kita Akan Bertemu Di Video Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 8 9 10